10 persen itu sudah tua dan mati, itu kayak gilam gilam Kadang-kadang orang gilam tobat, gilam ngaji, kadangnya bisa mati, itu salah Betul-betul, orang pilihan itu orang yang menikmati kesan ini, Bagaimana orang yang menikmati keseluruhan akhiratnya? Ibadah, saya ingin saya, saya Mengajikan ini saat menjelang wafat, ibadah ini saat menjelang wafat Syariat ini memang menggaitan akhirat, akhirat ini mergantungnya Mulai dari syariat ini, menguai pranata ini kesan sempurna, dunyalan akhirat Ureb ini berjuang, menuju hidup yang kita perjuangkan sengsang Mulai dari jihad ini, waktu menjelang wani mati, wani ureb Waktu menjelang wani mati, wani ureb ini bukan jihad Selanjutnya kesan ini, amanat dan macam yang pernah Harus kita perjuangkan, isi hidup dengan baik Al-Quran memberikan harapan di dunia hasanah, wafil akhirat Islam ini agama yang paling rahmat dan paling nikmat Termasuk rahmat, Islam ini satu-satu agama yang disesuaikan keadaan Nabi ini yang diutus, yaitu Rasulullah Muhammad SAW Sama juga sifat kodratik, manusia biasa seperti kita, basariahnya Bukan sisi lain, beliau manusia yang terjaga dari susah Itu karena uswah tun hasanah, beliau orang pilihan Tapi basariahnya kan sami Karena memang ini kurang mati Allah Untuk dijadikan, dimudahkan menjadi teladan Bagi kita umat Islam Angganipun dari Al-Qur Dan orang Rasulullah ini manusia biasa seperti kita Kulang jalan kesulitan untuk menjadikan beliau sebagai teladan Alhamdulillah Kulang jalan jadi orang Islam ini kudu seneng Kudu bunga dari orang Islam Entah sariahat Islam ini Yang betul-betul rahmat Wih disesuaikan keadaan kodratik Barang-barang yang tabu Tabu Yang mau kodratik disebut tabu Jadi ini urusan sahwat Ini karena kodratik ada sahwat Sariahat yang ngiringi Diiringi sariahat nikah Wih disesuaikan keadaan Mau menggirupuk sahwat kita Masa diri sariahat nikah Wih disesuaikan keadaan Nyatanya dati fadilah Bahkan disebut lagi Wih disesuaikan Yang nikah itu Perbedaannya Yang orang orang mengangkat perang Yang orang Dan itu berlaku sama Wih disesuaikan Yang Rasulullah juga menikah Kodratnya sama juga pasaria Bila dipita-bita lagi Wih disesuaikan Wih disesuaikan keadaan Yang membuat pendapat bahwa pemimpin agama dilarang menikah karena biar terjaga kesuciannya, itu sok suci ngindahi kodrat, itu orang kabaiknya sahabat, itu malah justru nikah itu ben terjaga kesuciannya litas kuno ilaiha wajah ala bainakum mawat datau warahmah justru, kalau nabi yang nikah, berlaku sama karena bahasa riah kok kiai yang nikah untung pendapat niwara diterapkan sama Islam, tidak mungkin mau diterapkan, kiai dilarang nikah ben suci, malah sok suci kiai ini rugi kan dilarang nikah malah begah kok kalau kita kabe kiai ragel jadi kiai rugi, ngindari kodrat kiai dilarang nikah kiai dilarang nikah, malah rugi rugi rasa imbang kok alhamdulillah Islam kabe kan nikah, termasuk kiai ini malah anak kiai kan sengakel seng kiai, sekarang kulesan seng kiai mulanya kalo mbetenakel si jirai sengupen ini lak, kalau tidak wajah alhamdulillah kiai ragi cek apa mene sengura yaa pola kusama wuh kabeh yuk kodrati podok nyatanya disebutkan kitabnya sopawang nikahan di serawungi bojone gantaranya podok harum matenya wang kafir sewu di serawungi bojone sepisan serawungi yaa nah dikumpul bojone sepisan podobudu yaa nanti kumpulnya kayao podobudu yaa seserawungan sepisan gantaranya podok harum matenya wang kafir sewu banyak pengen telur telur gak telur gak wah seminggu pirang gak wujajal perangurakangelan islam ngerti banget wujudan 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 sepili karena kodrati wang uribnya jihad mulanya mempertahankan hidup sebaik-baiknya termasuk menjaga kesehatan ini juga perjuangan mulanya termasuk menjaga kesehatan kodrati wang lahirin butuh mangan mulanya wang gulik pangan itu jihad mulanya syariat ada caranya gulik pangan yang halal kayao ngopo ngerti tak yaa hanyut transparan wang kodrati wang yang juga kesehatan perlu mangan kulu mangan osiro wasrobu ngombe osiro tapi wala tusrifu ojeleluwiyan sebab apa kan jenabi ngwai teratak patak peranatan nah nu kawmun sing lana kulu hatta na jua idha akal nala nasbau wang kodrati butuh sehat kita lahirin diputuhkan menjaga kesehatan butuh makan makan itu kebutuhan mulanya urung butuh ojo ma makan ini ku mulanya wang sing sehat mitra tatanan islam ngatuh ni kulu wasrobu wala tus ini aku lanjutkan oke oke makan itu urung butuh makan itu urung karep nyatanya urung ngelewes makan itu urung karepan mulanya ini ku disebut kitab ini ku al munafiku himmatu al aglu wassurbuh setengah sangking wang munafek karakternya ini ku sejani bendina ini mingpingi ini makan karung ngom be ini ku munafek nah wajib bawa makan itu makan itu urung syariat jago sehat urung jihad ben kuat ibadah bismillah makan halal halal dati yae halal prosesi kan ngatuh nge halal orang yang halalan perlu tajiban juga nge-nge nge-nge halalan orang tajiban nge-nge halal contohnya daltinuku sega halal orang salah AKT tapi daltinuku lokalisasi WTS ya pada hari orang daltinuk sega poso-poso awan-awan ini sah wanya daltinuku sah sah daltinuku tapi orang tajiban orang berkah sebab orang mak sihat jadi orang tajiban PT ini halal ini diwiti colongan haram wanya orang meneh proses duit halal PT jadi halal ini nge-nge nge-nge orang bener ini Islam orang Islam orang nge-nge 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 bayam bener ini saat ini saat orang orang dalam makan termasuk cara nge-nge petik orang orang sari at nyatanya orang tukang luka orang sari butuh makan golek pangan sembel halal itu se si si dikit saya ini saya menge-nge warung itu saya makan itu itu saya mesti berbun berbun saya biasanya saya berkulah besok kalau melirik saya saya berkulah itu warung saya kalau itu biasanya saya 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 ke diri, tekan Solo, aku mandek walung rumah makan orang-orang yang sebelah ini benar KPM yang dicekik, dicuik dan aku bisa nonton dari syariat Islam kalau ini tidak pindah ini sebab saat ini kelaku orang-orang yang di Solo kita berwarjo-warjo coba ini dengan selasah kalau orang-orang nyonyok, aku tidak rapi tapi dengan perisahan, pola hidup orang sekarang ini sudah tidak sesuai dengan syariat termasuk proses pola hidup bagaimana makan yang baik tapi sekarang orang-orang itu salah sekelan harus ada atau orang domongi malah atas hati ini boleh haram yang lain, kalau boleh halal kiai cerewet, kalau ini ngerti kalau orang-orang ini, itu ada orang golongan iman tapi tapi kenyataan pola hidupnya sudah ada saya menganggap sejenis syariat kaitan sholat, sejenis syariat itu kaitan akhirat menjelang wafat makin rin jadi mudah kalau gampang kaitan syariat kita kita berkaitan la ilaha illallah, dakhal al-jannah ini kalimat itu ta'yibah kalimat itu ta'uhid dikirnya gampang klafalkan itu gampang sejenis syariat itu menyelaraskan dikir karena tidak lampau kalau orang-orang pas ya saya suruh orang-orang bisa menunjukkan mungkin bian nonton orang itu dikontobat terlalu gelam ahli maksiat dikontobat orang-orang gelam akhirnya setan lewat gelam orang-orang itu sengukai sengkejak kita penampilannya kita wajah akhirnya ta'ubat ini orang-orang krono nasuhah di ta'ubat ini orang-orang ta'ubatan nasuhah ini ta'ubatan krono krono kita kaya-kaya akhirnya barang itu kita kirim biang merubah-rubah ini wala ini buatlah jadi pol-polan mau ini ratau sholat jadi sholat satu serok hangat wala puluh serok hangat nanti orang-orang dokumen kok kaya-ngono bahasa 6 bulan hilang rakyat 6 mecit digulai ternyata lah bahasa si jatelik ini Marwan bin Umar puterannya Sayyidina Umar ternyata orangnya di darurat di talqin dari dikir raiso raiso nabi Allah raiso akhirnya isarah jalan pen kaya tulisan aku kira raiso wangku kalimat tawheed sementara adik kaya-ngono aku lihat sholat orang-orang orang-orang tahu batan nasuh main kaya-ngono api ini ngarep kan ternyata orang-orang orang-orang dikir gampang orang-orang ngepas dikir karena tidak lampang orang-orang nyocok jam nyocok jam orang-orang orang-orang ngerti metode falak hisap orang-orang cocok matahari ini dicocok dikira-kira panas awan setengah rolas jebul jam matahari ini surup ini suak jamin apa itu orang-orang ini rada suak ini orang-orang syariat ini sebagai bangsa kita bangsa kita dari umat-umat yang cerita masa lalu kecaya khususya Allah kadang-kadang bencana teka khususya Allah kekuasaan bahaya ini lumayan mergawru ayat keagungan sudah di gemerikah iman ini selumayan Pak termasuk kekuasaan kekuasaan orang-orang kadang-kadang dikira dandani kekuasaan orang-orang dikira iman kabur keadaan kadang-kadang manut keadaan yang mergaw sangunnya kurang ini kadang-kadang percaya Allah benda kebesar kelemper benda ranti duit sholat nangis barang orang-orang khususya jepur kelihan okeh hutang ini selunas nangis di ucap ucap ramah tulu ini wong ngawam nyatanya okeh gorau laku kalau tindak lampa kalih ucapannya okeh horapa jane padahal wong istiqam wong singkonsisten apa pun keadaannya ora kabur ora kangenan okeh okeh kadang-kadang kalau ngerasa ngantiniku kabur kangenan kadang-kadang rubah mergokahanan okeh disebut kini asafarkit atun minal adab lungan secuil sekoseksa kalau ngerasa mahami di dasar penjelasan tak pahami asafarkit atun minal adab lelungan secuil sekoseksa nyatanya wong lelungan tantangan kadang-kadang nangdalan pertaruan antara iman garuk orang diurung-urung secara kejiwaan mikir tekan gong poranya aku iso bali pora mikir ditinggal di rumah ke pria kan ngerti selama ini menak ke lungan mergokih nafsu saya umur tak pikir-pikir ini lunganya mikir orang seneng ini mikir seneng rumah ke pria kepikiran ini 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 termasuk tantangan mulanya termasuk kriteria konsistensi orang Sayidina Umar itu nanti dimaturi kalau ngasih tonggok diangkat dari Sayidina Umar petugas khusus panjang apa orangnya apa saya konsisten orang orangnya maksudnya yang itu sampeannya apa ini yang tak perlu nguji dan apa kerasannya tak takkan sirawes tahu lungo aduh karena orang kue pahru dereng ahur bisa dari ukuran lakukan ukuran lungo aduh apa iya asafarkit atun minal adab konsistensi orang di uji termasuk saat keadaan darurat lungo lungo ini kan keadaan darurat api karakternya saat lungan itu ketinggalan nyatanya lungo sidik karena tidak sopan saat itu membengadek rapopo orang tanggan kan itu ini konsisten pembohong yang ini kan ini kan inkonsisten secara kejiwaan orangnya kadang-kadang persaudaraan belum di uji saat dia belum pada keadaan darurat contohnya orang haji orang haji orang haji orang mangkat kudu rembukan sampai depak di demo pokoknya orang kalau tanggokul ini saya mau sepakat regu kudu orang lima tanggokul setelah ini sebab tetangga orang rembukan harus mengerti ini 10 orang di sanggok ujian datang juga asafarkit atun minal adab konsistensinya diuji di dalam haji jihad bayar jihad orang mangkat orang perjalanan karena tempat ditentukan semua orang memakai tempat akhirnya kan perlu fisik yang kuat saat beban berat itulah perlu ada saling beberayan tapi tidak mudah orangnya kadang-kadang egois mikirnya orang-orang orang-orang yang telungi orang-orang tanggani orang-orang tidak pakai tidak pakai apa orang-orang urusan tanggani orang-orang urusan asing ini orang-orang bali mongso bali kaji malah tidak mongso ini karena inkonsistensi orang dinamika hidup seperti ini karena tidak kembali kepada syariat itulah hidup yang tidak baik kita ini orang mu'min hidupnya adalah berjuang termasuk menjaga mempertahankan hidup adalah perjuangan termasuk menjaga ben sehat diperlukan makan makan itu setelah butuh ini kurang-kurang butuh semangan berarti makan bukan lagi kebutuhan tapi kemauan berarti orang menjaga berarti itu harus kewan nyat ini kita disebut itu orang mu'min yang lebih ma'in wahidin orang mu'min memang sopan yang tinggal harus siji mulanya awet ganti ganti saat ini cepat mati ketentuan pengiranya lahir karena hidup buruk orang kanjeng nabi harus itu mulanya cepat lonyot mulanya saya orang suwita wis wato suwita lima mangguk petong polo pamit kadang suwita lima pamit ya lahirin umurnya pendek pendek kenapa pola pikir yang buruk karena pola pikir buruk pola hidup buruk itu karena sudah tidak kembali kepada syariat Islam tidak tidak kalau itu berkata di wahid kalau kembali berkata 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 kembali dengan berlebihan berkata mengatakan ayam jokok ayam bangguk jokok nyata ini makan pras manan ini ini hal jokok ayam jokok sabi Joko, wah ini ada burung puyuh Joko, wah lele Joko, gendok, katut, pelut, manut wah nyawa itu tadi si Jero ini kuburan pak mulanya hidupnya tidak sehat mulanya standar ketika kita tidak ada syariat pun hidup sehat makanya makan itu ada kebutuhan, ya saya butuh ada ayam, ya saya juga ayam ayam kalau saya milih di, ya saya putih yang paling selera pun minimalnya lorong, maksimal kalau ngantik pituh, nyawa pituh melebuh si Jero ini kuburan ini orang dari syariat jadi syariat itu mengatur pranatannya ke sang, berkelanjutan saat kata sekarang sampai saat nantinya dia herat jadi orang ngaji, ini kan saya sanggup ke sang berkelanjutan jadi akhirat dunia ini baru, karena akhirat itu berkodonya nah pranatannya sudah disesuaikan ke kodrat mulanya dibutuhkan perjuangan juga kesehatan, perlumangan gulik duit itu halal lantai iban halal lantai iban itu perjuangan halal lantai iban itu berkelanjutan karena aftullah min alfitur batin bis saifi sabi lillah ini syariat yang ngajar hidupnya bareng sehingga susah payah perhatikan seharian yang gue lepangan gue anak bujo ini aku padahal keutamaan mengangkat pedang dengan peperangan sabi lillah dengan seribu ayunan nah berarti jangan yang mengangkat tang sawahnya nanti kan sabi lillah kita turut syariat yang ngaji mulanya yang ngerti manfaat yang gak pacul ini harap sabi lillah nah nanti itu urusannya apa? perang harus apa? katal fakru ayakuna kufra orangnya di uji pikir kadang-kadang bisa tumi bawa kafir mulanya yang ngati-ngati tak jaga ini yang nyambut gawe jadi yang nyambut gawe ini yang nyambut gawe ini yang nyambut iman tapi tapi kuah jiban Islam ngerti banget diwiringi orang-orang yang butuh ini itu aja dilihat secara tersurat bahwa Islam ini mengsholat kaitannya kalau akhirat itu peranah tani gesang akhirat itu mergota tanah ini itu itu jadi tadi kita ada warga kita ada yang terokok kita terjadi sepira ini mergota pangkat orang yang tabu itu sahabat diiringi sari ada yang panjang sekadrati jadi jadi jihad mucal perang-perang terus sepunggu sepuluh sepuluh orang yang orang yang ingat orang sekadrati setelah makan dia harus buang kotoran Islam ngiri yuk sepuluh buang kotoran sepuluh mulanya dikaki adabiah kanja nabi ini tak tanah yuk kanja nabi dimaturi jawab iya tak hala'ahad hukum al-khala'ah ini salah jenis yang ingin melebu sepuluh kayak gini tanah ini itu itu mulai yang sopan yang rapat yang ini uang yang kanja nabi ini kanja nabi kanja nabi kanja nabi yang yang itu yang itu setan itu kalau disebut ini ngilingi yang kotoran itu setan mulanya yang itu 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 setan mulanya yang bangun itu haram tidak wc cuma mewah mewah dosa orang umah setan api-api gimana wc cuma kulonjangan ini duduknya termasuk predikat yang sehat yang menjaga kebersihan mulanya wc orang mewah yang resih mulanya di keramik yang wajar yang resih sebab kepribadian yang sehat itu orang yang punya menjaga kebersihan nyatanya orang yang resih pribadi ini kurang sehat dan itu merusak merusak kepribadian dirinya juga nyatanya orang yang wc radiguyang orang yang melebu germengan ngkotori koyong ini saking trauma secara kejiwanya merusak jiwanya rasanya waruh kotorannya waruh orangnya persis kotorannya persis 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 ini pas kaya itu bisa menjadi predikat orang yang tidak sehat secara jasmani maupun rohani Islam tidak menyukai itu maka diberikan namanya piwulang juga yang sepilih sepilih Islam ini mengerti banget Islam ini fleksibel terus luas kengisi umat manusia apapun budaya apapun kulturnya dan apapun latar belakang bangsanya Islam dengan Rusia cocok Islam Indonesia cocok Islam ini memberikan kebebasan tapi kebebasan yang kodrati mulanya Islam ini liberal jadi liberalisasi mulanya orang membuat liberalisasi Islam ini penyesatan di dalam pemikiran Islam ini sesuai kodrati memberikan kebebasan jadi liberalisasi pemikiran yang menyesatkan dari kodrati liberalisasi itu merusak kodrati contohnya pemikiran Islam era baru Islam baru Islam sekarang Islam masa lalu Islam apapun suasana dan apapun keadaan zamannya Islam pasti luwes mulanya orang ingin kabur kangen zaman Islam pasti dia akan aman dalam apapun keadaan secara sana paradigma baru Islam masa lalu Islam era sekarang Islam modernisasi ini orang menyesatkan perlu pemikiran era baru ini malah punya Profesor Dokter Mustah Mulya membuat pemikiran dari aktual membuat pemikiran era baru karena apa pernah revisi Islam untuk membuat pemikiran era sekarang contohnya peradaban Islam itu perlu dikoreksi setengah sangking tentang keadilan HAM wong wedok koraulah ngimami wong lanang wah ini keadilan yang tidak adil untuk itu Islam era sekarang harus memberikan pembelaan wong wedok kena ngimami wong lanang karena ini peradaban HAM Islam era sekarang ini malah menyesatkan ini atas nama HAM tapi merusak kodrat HAM sendiri seingerti HAM ini gusyato wong wedok kena ngimami wong lanang ini menyesatkan walaupun ada kol yang memperbolehkan walaupun itu tipis juga tapi secara muktamad disebutkan tetep wong wedok itu tidak selayaknya menjadi imam dan itu justru merupakan sentuhan rahmatnya Islam kepada perempuan kenapa sebab al-imamah al-martabah al-aliyah imamah ini beban sering berat jangan diberikan perempuan karena itu membebani melebihi kemampuan berarti beban yang direbihkan itu justru melanggar HAM karena perlempuan ini lemah nah gusyato kalau ini ini tak ke lemah itu keadilan karena menjadi pasangan siji lemah siji kuat itulah cocoknya aneh siji wong wedok kodratnya lemah wong lanang kuat yang kadang pasangannya jadi mur kalau sekrup kalau sekrup kalau mur kalau sekrup mur kalau kodratnya wong lanang ini rosak ini kuat nyocok wong wedok kodratnya lemah karena dia perempuan itu perhiasan yang indah semakin indah kalau lemah lembut kalau perempuan kok rosak ini nyalahi kodrat ini kuat Islam orang menarik wong wedok kok rosak itu rayu orang lanang wedi kayak nonton di lemur kodrat ini kuat wong kerja lanang wedok kok rosak temen lagi tapi rayu ah betul mau lah kalau dibanteng pisang mati wedi yang lanang padahal wong lanang kok lemah lembut gue yang gue wagu mulai haji kalau nyalim pangke selendangi tiba di selim pangke kayak gini kayak gini kayak gini aku nyukuri syukur atas gagah wong lanang ini ku dugakah meyakinkan wong arrijalu kewamun alan nisa tapi bukan berarti keunggulan perempuan ini laki-laki kewamun alan nisa ini adalah arogansi karena kriteria alih ini di hakikat lain bahwa laki-laki yang sejati yang gagah adalah yang melindungi menyayangi istrinya mulai wong wedi wong lanang yang rosok yang gagah yang sayang jadi kenikmatan islam seperti itu wong wedi senang wong lanang wong lanang wong lanang wong lanang ini meyakinkan sehingga makmumnya menjadi tenang kayak sopir sopir itu tenang walaupun jalan angel gawat tenang beres beres walaupun jalan ini deg-degan juga karena kejahat manusia beres beres belonjanya catat utangnya catat kayak anak sekolah catat sehingga ngaji catat aku mantap teman wong lanang beres wong lanang wajiban nyong tandang wah buju ini warem bujuku mantap rasanya nah tapi karena wong wis iman paham bahwa ketentuan ada pada Tuhan nyong wis kemeringkat hasilnya sakmin beri mbak alam pun tak regah ini pun sak kersan ini mau ngeten ini mau pun aku seneng kok jadi dengan kirang makin aku rewangi malah seneng aja mantap pak wong lanang kok jalur malah nangis utangnya kata nangis biayanya ini nangis nangis mau mikirin yang mau mikirin yang mau mikirin silahnya yang ini rasa rabi mingkat rombongan anaknya rado yang lana ngopo gimana? kalau terhati ngerti jadi gugat-gugat Islam pemikiran-pemikiran gombal ngomong Profesor ngopo percaya karena ulama-ulama salah anggitan itu harus diperjelas bahwa pemikiran era baru peradaban baru untuk keseimbangan perempuan boleh jadi imam ngomong Islam itu harus terus bukan berarti imam itu terus menang anaknya imam itu berguna makmum mulai jadi imam imaman makmuman jadi pemimpin seperti yang dikaitkan dari pemimpin jadi yang makmum yang manut walaupun salisan jadi yang peduli jadi berguna dengan rahmat jadi lebih baik jadi berguna 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 yang kurang yang salah apa? pribadi ini Islam mengatur, mengawal diri sangat benar mulai salah Islam, yang salah mulai orang perlu pemikiran-pemikiran baru saat ini tinggal kita jalan sudah diberikan Tuhan tapi bagaimana kita berusaha untuk sesuai jalan yang sudah diancurkan, karena apa menuju jalan yang hakikat di akhirat nikmat yang sejati disindari oleh Allah Ta'ala di dalam ayatnya, perlu juga peran kita semua sebagai hambanya mulai di tengah ayat ini disebutkan, ayat Al-Quran fa'amma man a'to wa ta'ko wa sadaqo bilhusna fa'sanu yassiruhu lil yusrah, ini anggiti lafal fa'sanu yassiruhu sopowonge gelem gawe ape a'to termasuk wa ta'ko dengan dasar ketakwaan iman lantrona ganjaran wa sadaqo bilhusna percoyok ananis warga fa'sanu yassiruhu maka kita akan mudahkan dia menuju surga Allah lindawakan kita fa'sanu yassiruhu kenapa kita buatan engsun buatan aku kenapa itu berarti sindiran bahwa untuk ketentuan masuk surga memang Allah tapi menunggu peran kita mau tidaknya juga jadi orang kapan orang mesti keitalan mesti kelem yang panjang pilihan orang yang ingin suarga ya mesti ini usaha dan doanya gak kan hanya itu ngora tau ngajira tau ayo kapan melebus suarga ngimpi wong fa'sanu yassiruhu lil yusra buatan fa'sanu yassiruhu Allah lindawakan kita akan mudahkan dia menuju surga kita itu Allah mengajak kita masuk surga surganya Allah ini kok Allah lindawakan kita berarti ada kemauan orangnya juga mulanya ini sababun nuzul suatu saat ada wong pelarat wong pelarat ini kok melarat banget cahyatim pisan terus ibunya rondo randuwe banget nah suatu saat tangga ini sukih banget pas panen kormo ini jadi pajaknya yang panen kelopo panen kormo sukih buat di lalas yang kormo si jin itu pas pinggir omai yang melarat suangking sukih suangking agak itu ngantik dompolannya ngerempoyok agak wong nyawang mesti kepingin lah nah tiba sih di lonyot tengisong ngacah cilik yang kepingin orang ngerti hukumnya cukup suangking pingin yang makan kormo suangking senengnya disak orangnya cahyatim orang ngerti di rumah di arah melaku yang kormo ini terus dijaluk padahal si jin itu pak apa sih si jin itu kormo apa apa panen-panen diw jaluk-jaluk rin nangis pak kalau nangis mengharap makan kormo si jin kepingin orang lakor tapi bayangkan awa diwisim kayaknya masuk posongnya jeling-jeling pas ngelih kayak apa orang randu ini mendino kayaknya kayaknya awa diwisim posongnya jadi buatan imsak nganil akli wassurpi nganil makkulat wal masrubat tapi imsak ngani sahawat wal imsak nganil haram mulanya kepedulian puasa mengambil hikmahnya adalah kepedulian sosial antara sesama kerasa awa diwisim ngelih buka di orang panganan coba benda romantan sing uang itu oke mendino ngelih kayak ngono awa diwisim mau nganmangan kalau ngetah weng ya dolim akhirnya dijaluk cacilik nangis terus beli pak lapor anak makan korban dijaluk nangis kapan bisa makan korban ditangisi cacilik yate nangis ruket ruketan jaluk ngapura yang dari orang tua bisa nyukupi apa nangis sirup jaluk ngapura tapi yang pingit banget ya mbak saya disambati selesai ngeladeni mbak kelingan kanjen nabi soan kanjen nabi kanjen nabi nangis mbak siro cari cari nabi 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 tak cari 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 panen korma nabi rumah malah nabi 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 cari tiba siji di jokot cacilik nabi cari di jaluk nabi 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 siji kurma lelah 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 di kila jokot kan lelah lelah rembuki belak belak an wik kurmamu kek nombok rondo kamu anak isy melarat tak bayar suarga enggak bayar suarga setiap orang, setiap orang dan mereka setiap orang yang paling nanti mereka berjalan dengan indah suarga banyak orang tidak akan bertahap begitu, kita ingin menghitung setiap orang dan mereka berjalan dengan suarga ini jelas anak di kita berjalan dengan suarga berarti samimawan samimawan orang yang melebu suarga orang yang melebu suarga orang yang orang ini kan jenabi sing jelas orang ini sudah surga di depan mata tapi karena tidak hanya aku gampang kita akan gampangkan dia masuk surga kita berarti ada kemauan orangnya juga nyatanya orang ini dituku suarga orang-orang yang menjawab saya akan jenabi tak tuku suarga orang-orang yang menjawab tak tuku tak bayar wad di suarga saya akan salah wad liya ini mau nenek wad sing jadi ini saya akan jenabi sahabatnya sudah tangisan kalau di pameri suarga kalau di kei suarga kalau orang gelap akhirnya sahabatnya munduk-munduk nabi ini berlaku berlaku orang-orang yang beda anak-anak anak-anak saya akan ditukar wad korma ini saya tidak tuku wad korma yang itu tidak tuku saya maka tidak wad di yang yatim kalian bawa panjang tumbas di suarga pribun kan iya tidak bayar 10 juta 10 juta maksudmu ini 10 juta tidak bayar 100 juta orang-orang wah anak-anak ini gelap tidak bayar 100 juta terus sertifikatnya ini wad kormaku sertifikatnya ini duit tidak bayar ini dari hakku melaku duit kan jenapi niki kan jenapi niki wite panjang tumbas kan jenapi setiap korpor di kawet tak tuku kawet suarga pingsan pingsan sangking senang pingsan sangking indah ngalamat suarga seng nik mau garek melebu orang gelam nyata seng nik melebu suarga bila suarga orang ini juga tergantung kita mau mencari jalan apa tidak dan usaha sekaligus kesungguhan dalam doanya Ada orang yang tahu ngaji Ada daripada papi Akhirnya sampai sekongenti Mau orang yang ngaji Orang yang tahu ngaji Orang yang tahu ibadah Kok ingin berburu suarga Ngimpi Suarganya apa Orang yang ingin Mesti suarga Tapi Allah mengisaratkan Ada usaha dan kemauan Orangnya juga Walaupun itu juga Atas kehendak Allah Termasuk orang yang mau Dan dilepok juga oleh Allah Usaha dan doa Bisa berbuat baik Bisa bertakwa Dan termasuk golongan Iman Percaya suargan terokong Orang yang ngaji Kapan lirat Ngaji betul-betul Sangu Satu-satunya yang paling Tepat bagi kita Ingin selamat Dunyolan Sehingga apa yang kita lakukan Menjadi bagian dunia ini Menjadi manfaat Karena nilai-nilainya Syariat Sekolah Barang ini yang mengerti faedah Yang mengerti faedah Termasuk sekolah Usaha Bekerja Biar punya harta dunia Untuk bisa menjadikan manfaat Tepat-tepat Tepat Saya tambah ini Niatnya Ganjaran Ini yang saya lanjutkan dengan Yang sekedar numpuk bondo Dua anak akeh Dua dirajat pangkat Ini orang yang saringat Kokut Orang apa-apa ini Sebab apa yang tersisa Dari apa yang kita punya di dunia Hanya tiga Walatin sholihin Yatullah Terus apa Soda kau cariah Dan apa Ilmu Ilmin Yuntafa Ube Ilmu yang manfaat Soda kau cariah Dan juga Anak yang Salah Anak 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 Salah Seperti apa tadi Ini orang Seperti orang Kelunggu Ini orang Tuhan Mulai Setengah Saking alamati Kiamat Antalidal Amatur Bataha Setengah Saking alamati Kiamat Nalik Kono Wut Wut Tua Wes Dati Budha Anak Anak Dupeni Wang Tua Tapi Disaring Ataki Berpangkat Berkaya Harta Tapi Ura Ngerti Hormat Kero Wang Tua Akhirnya Ura Gilem Ngupeni Wang Tua Ini Malam Budha Wang Tua Ngupeni Putu Ini Orang Meneh Sing Ura Ngerti Wang Tua Loro Dupeni Malah Syukur Biar pola hidup kita baik Pola pikir kita baik Langkah kita juga baik Kita berjuang menuju jalan yang dikehendaki Tuhan Yaitu Akhirat Wal Akhirat Tuh Hayru Ma'ab Kita berusaha sekuat tenaga Dan jalan Pertama dengan jalan Mempelajari Al-Quran Itulah Biar hidup kita Berjuang Dunia ini Berjuang Orang-orang Merasa sukses Itu adalah awal kehancuran Sukses ini Nampak buku Ngamal Al-Fakir Ayakuna Kufra Wang Melarat Kadang di uji Menjadi ujian Kadang-kadang Digodok Fakir Orang Dikafir Ini Orasi Di Wang Singkokian Rezeki Ilang Imane Kenyatanya Korun Ini Alam Badam Musawar Ya Ngalem Ya Soge Ya Pinter Ya Pangkat Korun Mula Saya Korun Korun Baru Korun Lebunt Ferngon Kurang Apa Jadi Dianggap Jadi Coba Kangelan Orang-orang Merasa Sukses Akan Bagian Dunia Awal Kehancuran Masyallah Ujian Sukses Ini Masih Tantangan Semua Nekmat Adalah Amanat Wajib Disyukuri Menyukuri Hanya Keli Amanat Sa'api A'api Mitra Syariat Menjengah Ini Ada pejabat Dilantik DPR Bupati Pisan-pisan Ngucap Selamat Sakit Jiwa Selamat Ya Pak Sampai Dilantik Jadi DPR Sakit Jiwa Ini Jadi Pejabat Sakit Jiwa Nganggep Jabatan Itu Bukan Amanat Tapi Nekmat Makanya Dia Tidak Menjadi Orang Yang Amanah Akhirnya Menikmati Jabatan Hurung Kerja Wis Ngitung Gajinya Disik Niku Pejabat Kalau DPR DPR Jangan Niku Gak Salah Yawa Ngucap Selamat Oh Jadi Selamat Oh Jadi Selamat Oh Jadi Ucapi Selamat Diselamati Ben Selamat Niku Jadi Selamat Atas Pelantikannya Kulon Jangan Sakit Jiwa Menghormati Orang Atas Jabatannya Itu Juga Kita Kehilangan Iman Sebab Apa Berarti Kita Juga Bukan Orang Yang Terukur Terukur Koran Kehilangan Iman Atas Jabatan Sakit Sakit Jiwa So Uang Nek Sakit Jabatan Awas Ini Ngormati Orang Sesuai Kalau Mau Ini Sakit Jiwa Melalui negara Indonesia Rusak Ini Sebab Pejabat Sakit Jiwa Rakyat Sakit Jiwa Tidak Gancaran sih, sampai mau Dia harus sehat, harus kuat Mulanya ada yang berkata di surat Innam sadid, aladiyam liku nafsahu intal ghodob Yang jenisnya orang rosak itu rasanya beranggah gagah Yang bisa membantingkan, tapi orang rosak itu Yang bisa nahan nafsu, nah nalika ghodob Nama itu, pas orang ghodob ya nafsu, apa-apa pas nesu Itulah tantangan bagi kita Usaha, nanti Orang mesti orang melaratnya Sidik gancaranya, orang mesti orang sehatnya mesti oke gancaranya Nyatanya kerungadan orang jamaah kok Kerungadan orang mangkat Mangkat apa-apa, menjawab orang Itu sehat, orang kok lorok Hurung mesti orang melaratnya Sidik gancaranya, itu mesti Ngkusi Allah ini adil Limbaki ya rotok Orang dibedak, soal ketentuan itu memang hak kagungannya pengirat Kalau aku lanjutkan, contoh ini Ini kok, orang-orang gaji ini terlalu juta Terus karena ingin menjadi orang yang baik sifatnya Fahamaman akta wat tako So tako, setiap bulan dipotong dari 3 juta ini 500 ribu untuk saudara dan tetangganya Gajinya per bulan namun Gaji ini per bulan namun Rungatus Tidak ingin daftar suaraku juga Akhirnya pun So tako ngutongko Satu selawewu Ganjaranya okeh putih Okeh satu selawewu Bukan dilihat dari jumlah uangnya Tapi prosentese dari rezeki yang diberikan Allah Ta'ala sebagai amanat untuknya 500 sewo ini kan ada yang ngonton 10 persen pak Sementara ini Wong sing ngorong ngatus sewo Soda kos satu selawewu Ini sudah 65 persen Berarti dewa ini mau ternama wong sahiyun wong sing luman Tapi so hibul ihtar Wong sing di seakilian Ini mau ternama wong pilihan Ini wong sing dipilih karena pengiran Yah saunarabim baum pil gaib Melebus warga biho iri hisap Di sotakai wong jadi delok apa Ini diwih Di sotakai ceker kalau duduk Alhamdulillah wadah ini arah butuh ceker Dada nyekel ayam kok Orang ceker tanpa ayam yang melakuk diwih Mulanya wadah di sotakai wong Sotakai ayam kalau ceker ayam kali duduk Alhamdulillah wadah ini butuh ceker dada nyekel ayam Orang ada band enak kutu ada bumbunya Lengang itu nandur punir Setahun udah mesti panen Kulah jalan rasanya nandur ada bumbunya Mas matang bisa Kayaknya kok ada gelam Malah muni-muni Kalau sekarang saya ngomong itu Dua ini kuih kok Dua ini meng Nyiku ya Kulah itu nanti kayak itu yang iwak lima Kulah kaget Sintagumun ini buat masalah iwaknya Kulah nyekel ayam Bisa Kulah kumuni wong wawu Mas peduk anang dalang Mereka mancing untuk sotakai Kulah ngewangi wawurah dikei 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 Jadi tukang sampah nyurung Gaji ini yang orang itu sewa Lungset nih Kok masakai Masakai kerana rahmat Kulah ngewangi wawurah dikei Kulah ngewangi wawurah dikei Asal daripada wawurah dikei Numpak mobil Dia nyatanya seneng kok Menjalani dengan bahagia Dan itu disyukuri dari Allah Ta'ala Bisa juga dia orang lebih istimewa Daripada kita Yang kadang melihatnya Melas Melas Tapi aja ngini Ayo melas Kok kita ngeremehkan Dalam kahanan Uslawi tahun Kok tukang sampah terus Awai itu ini Rana tukang sampah Awai itu ini Kota-kota ini Reket pak Awai itu yang tukang Gawai uang sampah Sanggon-gon Menghargai orang Itu adalah nilai-nilainya Bukan Apa yang terlihat secara tersurat Di dalam lahirnya Melanomongkoh Kembali kepada syariat Bisa hidup kita Sejalan dengan Al-Quran Sesuai kodrat kita Umat manusia Yang diberikan kodrat Umat yang paling bermartabat Di mata umat-umat yang lainnya Allahumma Sangung ilmu adalah Sangung yang paling tepat Karena itu sangung yang paling kuat dan top Karena ini itu Setelah hakikat adalah Sangung kodrat kita Punya akal Punya hati Bisa edrok Dan bisa Meng 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 Mengimankannya Betul Kalian makhluk-makhluknya Orang diakal Orang dui hati Dan begitu Mengakulannya disyukuri Dan itulah sangung yang paling tepat Karena membuat kita diberikan Lebih nilai terhormat Daripada yang lain Ini seringkulatur kita Eh ya itu disebut Dan ikulah Mertabat kita Tanpa 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 ilmu Kita tidak beda dengan makhluk yang lainnya Kenyata ini Secara fisik Rosok kunti Kali gajah Rosok gajah Dengan macan Kita pun Adaan Kalah Menerkam Tapi Macan Gajah Bisa di Dikrengking Tengbiroloko Bukan okol manusianya Tapi ilmu Dan akalnya Karena manusia Bisa lebih bermartabat Di atas makhluk yang lainnya Karena ilmunya Mereka Mereka Karena itulah Mertabat kita akan terjaga Dan kodrat kita Dereksareat Itulah yang paling tepat Apa yang tersurat Dilihat dari kita Tidak ada nilainya Manakala kita tidak punya nilai Keimanan Dan keislaman Menurutnya Rosok Isi orang yang ruih rosok Menurutnya Bujungnya papat Wisa gilir Karena gilir Wah kuat Isi orang yang ruih rosok Sinten Mano mpretnya Kawin Sedina Samping satus Itu nyata Jangan betul Kantil tut Mano mpretnya Kawin Sedina Samping satus Mana bulanan Samping satusan Awed setahun Itu masih siji Tapi Satu harga manusia Satu manusia Yang soleh Dan soleh Lebih berharga Di antara ribuan Mano mpret yang ada Mano mpret orang Sinten soleh Ini apa mpretnya Sekap semantin Satu jam Jantannya Patang puluh lima menit Itu pun patut Ini 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 Ngiringi Karena nyaru hutang Lepas dinten Yang keregani Lepas selenggah Ngapun Sengkata Ini Sangat remen Aku ngerti ini Kalo ngalah Faedah Niat Silaturahim Pak Yai Mubin Ini Derek Jadi Kalo ngerti ini Dintang Mbak Mbak Selanjutnya Ini pengen berkelanjutan nilainya Ini Ngerti ini Birlu Apakum Tapi Ngerti ini Ini Ngerti ini Saapi-api seduluran Seduluran yang berkelanjutan Bopo Ibu Anak Ngerti ini Berkelanjutan Ini Ngerti ini Ngerti ini Mungsuan Kodih Pohon cekap semantin Sejauh kelebatan Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullah Wabarakatuh Liridha illai ta'ala Wa lishafati Rasulillah Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Bahasa đã Terima kasih. 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 Terima kasih.